Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Mimin yang akan membahas alur cerita buku harian seorang istri untuk episode selanjutnya Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat Yang mana di video kali ini Mimin akan membahas bagaimana kelanjutan alur cerita sebelumnya Yang pastinya akan ada momen yang BSI Loper semua tunggu-tunggu Yang mana Pasha, Pajar dan juga Perisai Dewa yang sebelumnya gagal menyelamatkan Dewa dan Lia dan juga Nana Akan kembali berusaha untuk membebaskannya Apakah usaha Pasha Pajar kali ini akan berhasil Dan bagaimana dengan Alia yang kini akan pergi untuk menemui Kepin Untuk memastikan apakah Kepin benar-benar menderita di dalam menjara Apakah yang akan terjadi setelah Alia bertemu Kepin dan bertemu dengan ayah kandungnya di sana Tentunya ini sangat membuat BSI Loper semua penasaran Tonton videonya sampai dengan selesai ya guys Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya Langkah baiknya buat BSI Loper semua yang baru saja menemukan channel ini Untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya ya guys Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya Terima kasih Di episode sebelumnya kita semua sudah melihat bagaimana usaha Pajar dan yang lainnya Untuk membebaskan Lia, Dewa, dan Ana yang akhirnya gagal Padahal saat itu pasal sudah hampir berhasil membawa Dewa keluar dari tempat dirinya disekap Pajar juga hampir saja bisa menyelamatkan Lia Namun karena jumlah anak buah si Tony Bolotot yang cukup banyak Akhirnya usaha Pajar beserta Pajar dan juga yang lainnya gagal Tapi Tini, Pajar, Luki, Dewi, dan Dewi Kini sudah menyusun rencana baru untuk kembali datang ke markas penyekapan Untuk membebaskan Dewa, Nana, dan Ria Dan pastinya kali ini usaha mereka akan berhasil Sementara si Seng Klekroni kini kembali mengancam Pajar Kalau dirinya akan melakukan hal buruk terhadap Lia Jika Pajar tak segera memberikan uang sejumlah 2 miliar kepadanya Ancaman itu jelas saja membuat Pajar sangat panik Pajar pun akan memenuhi permintaan manusia bertopeng alias si Seng Klekroni yang sangat-sangat licik dan licin Tapi hal itu tidak akan terjadi ya guys Si Rony dipastikan tidak akan berhasil mendapatkan uang sepeser pun dari Pajar Karena besar kemungkinan Lia akan berhasil dibebaskan oleh Pasha dan teman-temannya Di episode yang akan datang kebusukan si Rony pun pasti akan segera terungkap Karena sebelumnya pun Lipia hampir saja memergoki si Rony Pada saat si Rony sedang menelpon Pajar dan mengancam Pajar Tapi saat itu si Rony belum apa saja ya guys Dan masih bisa menyembunyikan kebusukannya dari Lipia Sementara Alia yang akan menemui Kevin di penjara Pastinya akan bertemu dengan ayah kandungnya Yang selama ini jadi teman baik buat si Kevin di dalam penjara Dan sekaligus ayah kandung Nana juga Bagaimana reaksi Alia setelah bertemu dengan ayah kandungnya Yang mana si Alia ini sudah tidak mau lagi mengakui ayah kandungnya itu Dan bagaimana Dengan Naupal setelah bertemu dengan Alia Dan mengetahui Alia adalah orang yang pernah diceritakan si Kevin kepadanya Apakah Naupal akan berbalik pemusuhi Kevin Setelah mengetahui kalau yang disebut-sebut penyebab si Kevin di penjara itu Ternyata Alia anak kandungnya Tentunya ini akan membuat BHSI Loper semua penasaran Apakah yang akan terjadi selanjutnya Apakah Dewa dan Nana dan juga Lia akan benar-benar bebas Dan apakah kebusukan si Sengklekroni akan segera terbongkar Untuk mengetahui lebih jelasnya Saksikan terus kelanjutan buku harian seorang istri setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat Tentunya hanya di SCTP Oke guys mungkin hanya itu saja ulasan buku harian seorang istri episode sebelumnya Dan juga prediksi untuk episode mendatang di video Mimin kali ini Terima kasih sudah menonton video ini Dan sampai berjumpa kembali di video-video Mimin berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih